Lili Kompasian Saudara Litbang Kompas merilis survei elektabilitas Paslon Pilkada Sumatera Utara. Elektabilitas Bobi Nasution Surya 44,9%, sementara Edy Ramayadi dan Nasahan Basri Sagala meraih 28%. Dari survei yang dilakukan pada 22 hingga 28 Oktober, terlihat elektabilitas kedua Paslon tidak bisa terlepas dari faktor popularitas. Bobi merupakan wali kota Medan 2021-2024 dan merupakan menantu Jokowi. Sedangkan Surya merupakan mantan Bupati Hasan dua periode. Sementara Edy Ramayadi adalah calon Gubernur Sumatera Utara Petahana, sedangkan Hasan Basri memiliki latar belakang tenaga ahli Kementerian Agama. Kita bahas hasil survei elektabilitas Pilkub Sumatera Utara bersama dengan pengamat politik Universitas Sumatera Utara, Bapak Warjo. Selamat siang Pak Warjo. Sehat selalu? Selamat siang. Pak Warjo ini untuk saat ini, elektabilitas dari Bobi Surya sementara unggul dari pasangan Edy Ramayadi dan Hasan Basri Sagala. Untuk saat ini, dari pengamatan Anda terutama di akar rumput seperti apa? Terutama para pemilih yang saat ini juga tercatat ada pemilih bimbang 27,1%. Ya, saya kira hasil sirupi kompas ini ya bagi saya ini tidak mengejutkan dan beberapa waktu yang lalu dengan melihat perkembangan situasi politik di Indonesia, terutama dampaknya di Sumatera Utara, saya sudah sampaikan bahwa keberadaan calon ya, yang pertama Bobi dan Pak Surya, demikian juga Pak Edy Ramayadi dan pasangannya, saya kira ini akan membentuk satu persepsi tersendiri kepada masyarakat Sumatera Utara gitu. Dan pernah saya sampaikan bahwa dengan pasangan tersebut, saya kira ini potensi ya, potensi dukungan besar itu akan merapat kepada Bobi dan Surya. Karena apa? Yang pertama tentu ini terkait dengan masih adanya legasi Jokowi ya, yang dinilai oleh masyarakat Sumatera Utara memberikan satu legasi yang positif, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini tertinggal atau belum tersentuh dari hasil proses pembangunan pembangunan dari Gubernur waktu itu Pak Edy Ramayadi dan ketika masa Jokowi ini mereka mendapat satu dukungan dari sisi proses pembangunan. Sehingga kemudian ini memberikan legasi tersendiri kepada masyarakat di Sumatera Utara. Dan kalau kita lihat gitu ya, wilayah-wilayah yang mendapat dukungan banyak di Bobi ya, dari asil survei Kompas itu sebenarnya itu wilayah-wilayah yang diharapkan banyak mendukung Edy Ramayadi, tapi ternyata kita lihat gitu bahwa wilayah-wilayah tersebut justru suaranya mendukung Bobi gitu ya. Kenapa? Karena satu tadi karena legasi Jokowi saya kira masih diingat betul oleh masyarakat Sumatera Utara, terutama di wilayah-wilayah yang diharapkan oleh Edy Ramayadi, terutama PD itu, untuk bisa mendukung mereka. Yang kedua, saya kira ini terkait dengan kinerja partai politik pendukung Bobi ya, yang secara mayoritas itu kan banyak dan mereka ini juga representasi dari berbagai wilayah, dan wilayah-wilayah itu yang juga mendukung partai politik itu mendukung Bobi. Jadi saya kira ini dampak juga dari dukungan partai politik yang mayoritas kepada Bobi Surya, hingga kemudian daerah-daerah yang selama ini kurang dapat perhatian, itu banyak dukungannya kepada Bobi Surya. Yang ketiga, saya kira ini juga pengaruh besar ya, sumber-sumber suara di Sumatera Utara itu, seperti Medan, demikian juga Kabupaten Neliserdang, Binje, dan kemudian Langkat. Ini kan sumber-sumber suara besar yang sangat membantu dukungan Bobi dan Surya, terutama ketika sumber itu dilakukan, saya kira. Karena apa? Partai politik yang dulunya misalnya katakanlah tidak mendukung Bobi, misalnya di Pilkada Medan yang lalu, katakanlah PKS ya, sekarang dukungan PKS kan cukup besar di Kota Medan, dan kemudian PKS memberikan dukungannya kepada Bobi. Jadi saya kira ini bentuk kinerja dukungan partai, terutama partai yang selama ini berseberangan dengan Bobi, dan kemudian menyatakan dukungannya kepada Bobi, saya kira itu akan mempost ya, masyarakat untuk lebih banyak memilih, dan itu representasi terutama dari dukungan masyarakat atau pemilih Islam, terutama di Kota Medan. Demikian juga dukungan partai-partai besar seperti Golkar gitu ya, yang suaranya juga signifikan sekali di pemilu legislatif yang lalu, dan dukungan mereka terhadap Prabowo, sehingga kemudian saya kira ini dampak yang sangat besar juga, sehingga kemudian partai-partai besar di umumnya menjadi pendongra juga untuk Bobi dan Surya dibanding Pak Edi Ramayadi. Jadi saya kira memang di samping legasi Jokowi yang cukup besar, juga partai-partai yang selama ini menjadi oposisinya Bobi ya, terutama di Kota Medan seperti DKS itu kembali mendukung Bobi, dan demikian juga partai-partai besar lain seperti Golkar, demikian juga partai Demokrat yang saya kira di Sumatera Utara itu pendukungnya masih cukup besar sekali, Mas. Ya, Pak Borjo namun ada catatan menarik dari survei elektabilitas ini, bahwa pemilih terutama pemilih PKS dan juga pemilih PDIP ini berseberangan dengan parpol pengusungnya. Apakah ini kalau dari catatan Lidbang Kompas bahwa PKS ada pemilih responden ini 50,6% ke pasangan Edi Hasan, dan juga untuk dari pemilih PDIP ini ada 48,4 atau 9% ini ke pasangan Bobi Surya. Apakah ini ada faktor di mana mesin partai tidak maksimal untuk mengejauh elektabilitas dari para pasangan paselon pengusungnya? Halo? Ya, Pak Borjo ini ada juga catatan menarik dari survei Lidbang Kompas, bahwa dari basis pemilih, terutama PKS dan PDIP, PKS ini dari basis responden pemilihnya itu mengarah ke Edi Rahmayadi, di mana 50,6%. Kemudian untuk dari pemilih PDIP, responden itu menyatakan ada 48,9% memilih Bobi Surya. Ini semacam anomali, apakah ini juga menjadi gambaran bahwa di tingkat bawah atau di tingkat akar rumput, para pemilih tidak berbasis pada domain dari parpol yang dia pilihnya, dan juga berbeda dari pengusungan dari parpol terhadap pasangan calon di Pilkada Sumut? Ya, saya kira memang di Pilkada Gubernur Sumatera Utara kali ini cukup menarik ya, karena apa, gambaran reposisi ya, misalnya kalau dulu itu kan Edi Rahmayadi itu didukung oleh partai-partai yang kemudian banyak didukungnya pemilih-pemilih Islam itu. Sehingga kemudian banyak jalan antara mereka yang masih loyal kepada Pak Edi gitu. Demikian juga dengan PKS gitu ya, yang saya kira juga ini terutama di berbagai wilayah gitu ya, ini yang tidak solid juga terhadap PKS gitu, atas dukungannya kepada Bumi. Saya kira ini sesuatu yang menarik dan saya kira itu biasa saja di dalam konteks Pilkada segembikian rupa, karena apa? Bagi mereka yang penting adalah mereka bisa memberikan keyakinan terhadap calon yang akan dipilihnya tanpa kemudian misalnya tidak harus menyertai apa yang sudah ditetapkan oleh partai-partai sendiri. Kan ini demikian juga terjadi juga di PDIP gitu, jadi saya kira memang di internal PDIP juga terjadi juga hal pembelahan ya, dukungan terhadap Edi Rahmayadi dan kemudian banyak suara mereka diberikan kepada Bobi, mengingat mereka juga dunia itu kan PDIP pendukung daripada Jokowi, jadi saya kira yang sedemikian itu masih terjadi ya, pembelahan suara di berdasarkan hasil survei kompas tersebut. Jadi saya kira itu sesuatu yang biasa terjadi, apalagi kan di dalam Pilkada itu memang orientasi ya, dukungan terhadap pibur itu lebih menarik juga ketimbang misalnya apa yang digunakan oleh partai politik. Baik, masih ada sisa waktu 2,5 minggu lagi dan juga akan ada debat yang juga nanti bisa menjadi faktor bagi para pemilih bimbang untuk dapat menentukan pilihannya, terutama untuk Pilkada Sumu. Terima kasih atas analisis Anda, pengamat politik Universitas Sumatera Utara, Bapak Warjo telah berbagi bersama kami di Kompas Yang.